Imam tanpa bayangan jilid 5. Sinar matanya beralih ke atas tumpukan bangkai 9 ekor unta yang bertumpuk bagaikan sebuah bukit di atas tanah, lalu katanya lagi. Titik 2. Sinkun. Bukankah kau datang dengan naik unta? Kenapa unta-untamu itu? Kesembilan ekor unta ini telah dihajar mati semua oleh si pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tian Gak, Tuka Soorcak dengan cepat lalu acungkan jempolnya ia memuji. Dia benar-benar manusia yang berkekuatan paling sakti di kolong langit dewasa ini, sayang kalian tidak cepat-cepat datang kemari, kalau tidak kamu semua bisa saksikan betapa hebatnya tenaga sakti yang dia miliki setelah membunuh 9 ekor unta, dia pun membanting mati 5 ekor gajah. Oh 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 diam-diam Kong Yoleng merasa terperanjat. Sungguh tak nyana C.E. Eng yang berusia sangat muda itu ternyata memiliki tenaga sakti yang maha dasyat, rasanya meskipun Raja Brutal Kopaong hidup kembalipun belum tentu bisa menandingi dirinya. C.E. Tian Gak tertawa dingin. Terima kasih atas pujian serta sanjungan dari Elo Osiang Seng, tetapi sayang sekali Cai He dengan Hoa Pek Tuo telah terikat sebagai musuh besar, harap Elo Osiang Seng jangan ikut campur di dalam persoalan ini. Dalam hati kecilnya Hoa Pek Tuo sendiri pun tahu akan maksud hati dari Kong Yoleng, dia ada rencana untuk menarik C.E. Tian Gak masuk ke dalam komplotan mereka, bahkan dengan mengambil alasan tersebut dia pun punya rencana untuk menarik rombongan Tian Leong Toa Lama sekalian menjadi komplotan mereka, Bila rencana itu berhasil bukan saja kekuatan mereka akan bertambah besar bahkan rencana besar mereka untuk memimpin dunia persilatan akan berjalan dengan lancar. Maka sambil menahan kiri ujarnya dengan suara berat, Tadkala guru Anda mengunjungi perkampungan Tai Biye San Cung kami tempo dulu, Loh sama sekali tiada maksud untuk memandang rendah kalian semua, adalah dikarenakan gurumu buru-buru hendak berlalu maka, Tutup mulut hardik C.E. Tian Gak sambil melangkah ke depan satu tindak. Hoa Pek Tuo, pedang siapa yang berada dalam cekalanmu sekarang? Pedang sakti penghancur seng suria dari perguruan Tiam Chong Pei. Siapapun tahu akan senjata ini, apakah kau tidak tahu? Perlahan-lahan C.E. Tian Gak mengangguk. Pedang ini memang milik Pek In Hoi, dan sekarang benda itu terjatuh ke tanganmu. Itu berarti Pek In Hoi telah mati di tanganmu, oleh sebab itu pula kau telah menjadi musuh besar dari jago-jago istana. Pek In Hoi adalah murid partai Tiam Chong, sejak kapan dia telah mengikat hubungan dengan orang-orang pihak istana Jengek Hoa Pek Tuo sambil tertawa dingin. C.E. Eng, jangan-jangan kau telah mencampur baurkan antara urusan pribadi dengan urusan dinas, sehingga mana dendam mana budi tak bisa dibedakan. Ha-ha-ah, 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 cai ha tidak takut terhadap perkampungan Taibie San Cung kalian, lebih-lebih tidak jari terhadap kau manusia yang menyebut dirinya Hoa Pek Tuo, ya. Merah dea sejenak, air mukanya berubah serius. Ini hari, bila mana kau tidak serahkan Pek Inhui kepadaku, maka tinggallah nyawamu di sini. HMM, dengusan dingin bergeletar keluar dari mulut Pek Giyok Jinmo si iblis hiemku malah hijau, dengan wajah dingin membekut tegurnya. C. E. Tian Gak, berhadapan dengan jago-jago lihai yang sedemikian banyaknya, kau berani benar mengucapkan kata-kata sesumbar dan sombong sehebat itu, rupanya kau sudah bosan hidup meskipun dalam hati kecilnya. C. E. Tian Gak merasa amat berterima kasih terhadap diri Milyok Nyo yang pernah menyelamatkan jiwanya, tapi setelah pada saat ini ia muncul sebagai si pendekar jantan berkapak sakti, sudah tentu perasaan tersebut tak bisa diutarakan di luar. Dengan pandangan dingin di liriknya wajah Milyok Nyo sekejap, kemudian ujarnya ketus. C. E. Tian Gak tidak pernah merasa juri atau takut terhadap siapapun juga. Mendadak terdengar suara tertawa aneh yang tinggi melengking menusuk pendengaran berkumandang di angkasa, dengan cepat C. E. Tian Gak menoleh, Dilihatnya seorang nenek tua kurus kering bagaikan tengkorak dengan jubah berwarna hitam, metu, tajam bagaikan burung ngelang, hidung mancung serta wajah penuh berkeriputan berdiri angker di sana. Di tangan nenek itu membawa sebuah tongkat berwarna hitam, rambutnya telah beruban, punggungnya bongkok dan keadaannya mirip sekali dengan seorang pengemis, sama sekali tidak menarik perhatian orang. Begitu berjumpa dengan nenek tersebut, satu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benak jago kita, segera tegurnya dengan suara berat. Apakah dalam pandanganmu Cai Hai seorang manusia lucu? Kenapa kau tertawa geli? Sambil mengetuk permukaan tanah dengan tongkatnya, nenek tua itu melangkah maju tiga tindak ke depan sambil langkat kepala, kembali ia tertawa terbahak-bahak, serunya sambil menuding ke arah C. E. Tian Gak dengan jari tanah. Tangannya yang telah berkeriputan. Orang mua, janganlah sombong dan sesumbar, hati-hati dengan lidahmu, jangan sampai tersambar geledek. H. M. 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 menyesal kemudian tak ada gunanya. C. E. Tian Gak tidak menjawab, dipandangnya wajah nenek itu lebih seksama, tapi setelah menjumpai raut wajah di balik rambut yang telah beruban itu ia terperanjat, segera pikirnya. Oh oh sungguh tak nyana di kolong langit terdapat manusia yang berwajah begitu jelek. Rupanya ketika si nenek tua itu angkat kepalanya tadi, di bawah sorot cahaya rembulan tampaklah wajahnya yang telah berkeriput serta menempelnya tiga ekor makhluk beracun di atas keningnya. Wajahnya saja sudah cukup menggidikan hati orang yang menjumpainya di tengah malam, lebih-lebih cahaya emas yang terpancar keluar dari mulutnya setiap kali ia berbicara, keadaannya jauh lebih menyeramkan. Tanpa sadar bulu kuduk di badan C. E. Tian Gak pada bangun berdiri, sambil menarik napas panjang-panjang ia berusaha menenangkan hatinya, lama sekali ia baru menegur. Sebenarnya siapakah kau? Hiiyih, 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 pun sin wubukan lain adalah kiyubo antoh sidukun sakti berwajah seram, bocah cilik, pernahkah kau mendengar namaku? Sorot metu C. E. Tian Gak berkelebat, segera pikirnya, rupanya rencana besar dari Hoa Paktuo telah mendekati. Masaknya, sungguh tak nyana manusia-manusia liar yang maha sakti dari luar perbatasan telah saling berdatangan. Di tengah kesunyian yang kemudian mencekam seluruh jagad, tiba-tiba terdengar miliok nimar menjerit tertahan, ketika menyaksikan kegagahan dari C. E. Tian Gak dalam benaknya segera berkelebat bayangan seseorang, ia teringat kembali pemandangan tak kalapet in hui seseorang diri duduk di atas tumpukan batu cadas. Perempuan itu segera menarik tangan suaminya Kong Yoleng. Lalu bisiknya lirih. Hei, setan tua. Coba pandanglah dengan seksama, orang ini mirip siapa? Siapa yang kau maksudkan? Coba lihatlah bukankah C. E. Tian Gak mirip sekali dengan diri Pek In Hui. Ah-ah-ah-ah tidak mungkin, Pek In Hui adalah seorang lelaki berwajah tampan sedang diakasar dan jelek. Mungkinkah sudah salah melihat orang, lagi pula Pek In Hui toh sudah mati. Aku pernah perhatikan wajah Pek In Hui dengan seksama, kulihat rot wajahnya bukan manusia yang berumur pendek, ia tak mungkin mati, aku rasa dia pasti telah menyembunyikan diri untuk sementara waktu. Mendengar perkataan itu Kong Yoleng si iblis sakti bertelanjang kaki segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah-ah, ha-ah-ah-ah, ha-ah-ah-ah. Hujian, lebih baik kau tak usah peras keringat putar otak untuk memikirkan persoalan itu. H-M-M-M. Pastilah disebabkan setiap hari kau mengingat-ingat diri Pek In Hui maka setelah bertemu dengan orang yang mempunyai potongan wajah rada mirip dengan dirinya, kau lantas anggap dia sebagai Pek In Hui. Miliok Nimao tidak mau menyerah dengan begitu saja, kembali ia perhatikan wajah C.E. Tian Gak dengan lebih seksama. Tidak bisa jadi serunya. Bagaimanapun juga aku harus mencoba dirinya dan berusaha membuktikan apakah dia adalah Pek In Hui atau bukan, daripada Jien Siang si bocah itu jadi kapiran dan setiap hari ribut kepadaku untuk mengajak aku pergi mencari Pek In Hui. Dalam pada itu C.E. Tian Gak sedang saling berpandangan dengan diri Kiyubo Antoh Sidukun Sakti berwajah seram, lama-kelamaan kesadarannya mulai terpancing oleh sorot metu yang dingin itu kepelbagai persoalan yang selama ini dilamunkan, Kejadian di masa lampau bagaikan gulungan air bah membanjiri lubuk hatinya, rasa sedih, gembira, budi, dendam dan cinta meluruk datang saling susul-menyusul, membuat benaknya dipenuhi oleh pelbagai lamunan. Air mat mulai mengembang dalam kelopak matanya, terdengar ia bergumam seorang diri. Ayah, aku merasa menyesal dan malu terhadap dirimu, detik ini aku tak berani menggunakan nama asliku, tetapi, aku berbuat demikian adalah demi keselamatan serta kebahagiaan umat buling, melihat si anak muda itu sudah mulai terpengaruh oleh ilmunya, Dukun Sakti berwajah seram tertawa hahaha, sorot matanya berubah jadi hijau tua, rasa bangga dan gembira terlintas di atas. Wajahnya, ia melangkah dua tindak ke depan lalu gumamnya lirih, percuma kau hidup di kolong langit, lebih baik modarlah. Seluruh otot dan kulit wajah C.E. Tian Gak berkerut kencang, mendadak teriaknya. Aku tak boleh mati, aku tak boleh mati dengan begini saja. Jian Xiang Pemandangan Hot sewaktu ada di dalam ruang rahasia perkampungan Tai Biye San Chung pun tertera kembali dalam benaknya, Ia merasa tubuh Jian Xiang yang montok padat berisi dan berada dalam keadaan telanjang bulat itu memancarkan kembali bau harum yang merangsang. Pada detik itulah kebetulan Miliok Nio sedang menyebutkan nama Jian Xiang, tubuhnya bergeser keras, kesadarannya yang sudah mulai terpengaruh oleh kepandayan hipnotis lawan seketika tersadar kembali. Menyaksikan tubuh si dukun sakti berwajah seram sambil tertawa menyeringai sedang datang menghampiri tubuhnya, ia segera membentak keras. Bagian 16. Kai Oebo Antoh si dukun sakti berwajah seram tertegun, rupanya dia tidak mengira kalau pihak musuh berhasil melepaskan diri dari pengaruh ilmu pengacau pikirannya, tanpa terasa nenek itu bergumam. Titik 2. Eeei sungguh aneh, kenapa ilmu hipnotis pengacau pikiranku jadi tidak manjur? C. E. Tian Ga melangkah maju setindak ke depan, kapaknya diayun dan segera membabat tubuh pihak musuh. Kai Oebo Antoh si dukun sakti berwajah seram tertawa aneh, mendadak tongkat hitam di tangannya diayun ke muka menutul di atas kapak lawan. Tie Ying, letupan cahaya api munkrat keempat penjuru. C. E. Tian Ga tarik nafas dalam-dalam, dengan kekuatan yang amat besar sekali lagi dia ayun kapaknya melancarkan satu babatan. Angin serangan membawa desiran angin berpusing laksana gulungan ombak melanda tiba. Kai Oebo Antoh si dukun sakti berwajah seram berteriak aneh, terdesak oleh ancaman yang tiada taranya ini. Seng badan terpaksa meloncat mundur ke belakang, buru-buru tongkatnya diayun ke muka lalu mundur lagi sejauh dua tombak dari tempat semula. P. Giyok Yen Moes Iblis Hiem Kumala Hijau menggerakan badannya menerjang masuk ke dalam kurungan bayangan kapak, teriaknya keras-keras, Pek Inhui tahan. Siapa yang kau panggil sebagai Pek Inhui Tegur? C. E. Tian Ga tertegun. Ia gigit bibir, kapaknya dengan jurus sabong tilai atau gunung runtuh tanah merekah kembali melancarkan satu serangan. Rupanya Miliok Niyosi Iblis Hiem Kumala Hijau tidak pernah menyangka kalau C. E. Tian Ga mempunyai tenaga dalam yang begitu sempurna, setelah melengak sejenak jari tangannya segera disentil ke muka, sebarang tusuk kondiku malah laksana petir menyambar meluncur ke depan mengancam tenggorokan lawan. Bayangan hijau berkelebat lewat, tau-tau sudah mengurung lima buah jalan darah penting di tubuh lawan. C. E. Tian Ga mementak keras, kakinya berputar sambil layun kapaknya, setelah menangkis datangnya ancaman tusuk kondiku malah yang gencar bagaikan jalan badannya meluncur enam langkah ke belakang, teriaknya setelah lolos dari ancaman. Tahan. Pek Inhui, seru Miliok Niyo sambil tertawa dingin, ternyata kau masih belum berani memusuhi diriku. C. E. Tian Ga dibuat serba salah dan apa boleh buat, terutama sekali setelah mendengar Pek Giyok Jin Mo bersikeras menganggap dirinya sebagai Pek Inhui. Kendati ia tidak ingin memusuhi perempuan yang pernah melepaskan budi kepadanya ini, tapi demi lancarnya rencana besar yang telah ia susun tak bisa tidak jago kita terpaksa harus bermain sandiwara terus untuk menutupi asal usul yang sebenarnya. Memandang ke arah Miliok Niyo, diam-diam sambil gertak gigi serunya. Cai He adalah si pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tian Ga, dan sama sekali bukan Pek Inhui seperti apa yang berulang kali kau sebutkan, aku harap kau jangan melanjutkan kesalahpahaman ini. Ia merandek sejenak, lalu dengan nada dingin serunya, selamanya Cai He tidak suka berkelahi dengan kaum perempuan. Aku sebagai seorang lelaki jantan yang berjiwa besar tak akan sudi bertempur atau ribut-ribut dengan kaum wanita, apalagi usiamu sudah begitu besar, lebih-lebih tidak pantas bagiku untuk ajak kau berkelahi. Bagus. Sebagai seorang lelaki jantan, lelaki sejati memang sudah sepantasnya bersikap demikian gemboro orcat dari samping dengan suara keras bagaikan geledek. Miliok Niyo naik pitam, dengan gemas ia melotot sekejap ke arah orcat kemudian teriaknya. Hei setan tua, kau pergilah menghadapi si tolol itu, biar aku yang bereskan rekening kita dengan manusia si C.E. ini. Oh oh oh, tentang soal ini. Ehem, Hujien, kau harus tahu kepala suku orcat adalah pembantu yang sengaja kita undang datang. Aku tidak mau ambil peduli dia adalah pembantu yang sengaja kita undang atau bukan, tukas miliok ni mau tajam. Setan tua, kau berani membangkang perintah L.O. Niyo? Merah jengah selembar wajah Kong Yoleng, ia sapu sekejap wajah para jago yang hadir di sana lalu tentangnya. Kalau persoalan yang lain, L.O. pasti akan menuruti kemauanmu, tetapi dalam soal ini, maaf aku terpaksa menentang. Miliok ni mau jadi sangat mendongkol, sepasang alisnya berkerut dan khiemku malah hijau yang berada di tangan kanannya telah diayun siap menyapu keluar, tapi tak kala matanya menyapu kembali wajah C.E. Tian Gak, segera dia batalkan sapuan tadi. Baiklah, jeritnya sambil menggigit bibir. Perhitungan kita baru kubereskan nanti saja. Dalam pada itu C.E. Tian Gak sedang memandang wajah sepasang suami istri itu dengan sorot metu dingin, dalam hati diam-diam pikirnya. Oh-oh-oh, betapa sedihnya jadi seorang pria macam begitu, untuk mengurusi bininya saja tak sanggup bahkan sebaliknya setiap saat malah harus diurus. Huuh, keberanian untuk membalas tak punya, begitukah namanya seorang pria sejati. A-a-a-ai. Ia gelengkan kepalanya dan berpikir lebih jauh. Entah bagaimana keadaanku di kemudian hari, apakah juga takut sama bini tapi aku rasa hal ini tak mungkin terjadi, karena menurut wataku tak nanti aku sudi dipaksa atau tunduk 100% kepada istriku. Perasaan tersebut hanya timbul dari dasar hati kecilnya dan sama sekali tidak diutarakan keluar, sebaliknya orchat yang hadir juga di sana sudah tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia tertawa terbahak-bahak, serunya sambil menuding ke arah milionio. Kalaupun Sien Kun tak akan memperkenankan kaum wanita merangkak terlalu tinggi, sebaliknya kau yang jadi bini tuanya telah merangkak naik ke atas kepala lelakimu. Ha-a-a-ah. 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 Ternyata perkataan orang Tionggoan yang menyebutkan seorang lelaki sejati mempunyai jiwa yang besar adalah dimaksudkan takut sama bini. Ha-a-a-ah. Ha-a-ah. Ha-a-ah. Tanda petik. Miliok Nimar melotot gusar, tiba-tiba jari kanannya disentilkan ke atas senar hyem, serem tetan irama yang lembut segera terpancar keluar, diikuti sebuah tusuk konde digariskan pula di atas hyem tadi, serem tetan suara musik laksana anak panah yang tajam meluncur ke depan menembusi lubuk hati orchat. Kepala suku dari Mongolia ini menjerit keras, sepasang matanya terbelalak besar, sambil menghembuskan napas panjang, teriaknya dengan nada tercengang. Hei nenek tua, permainan setan apa sih yang sedang kau lakukan terhadap diriku? Kurang ajar. Kau berani mengatakan aku sudah tua jerit miliok ni marakin gusar. Elo Onio akan suruh kau merasakan kelihayan dari ilmu bayangan setan irama mautku yang hebat. Hoa Petuo yang mendengar ancaman itu seketika berubah air mukanya, buru-buru dia maju satu langkah ke depan lalu teriaknya keras-keras. Enso, kepala suku orchat adalah pembantu yang sengaja ku undang datang ke daratan Tionggoan, aku harap Enso suka memandang di atas wajahku melepaskan dirinya dari bencana ini. Sedangkan Kong Yoleng segera mendengus dingin. Liok Nio, serunya, lebih baik kau tak usah bekerja menuruti napsu angka ramur kamu. Haa, 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 kesemuanya ini adalah kasih setan tua yang mencelakai orang, apa yang hendak kau ucapkan lagi? Cies, rasakanlah tusuk kondeku. Air mukak Kong Yoleng berubah hebat, dengan sebat dia meloloskan diri dari sambaran tusuk konde tersebut, lalu teriaknya dengan marah. Liok Nio, lebih baik kau sedikit mengetahui diri, jangan membiarkan orang mencertawakan kita. Bagus, hei setan tua, kau berani berkelit dari seranganku. Bayangan tubuhnya bagaikan kelebatan setan meluncur ke depan. Sereet. Sereet, secara beruntun dia telah melancarkan beberapa serangan dasyat, beratus-ratus buah titik bayangan hijau bagaikan curahan hujan badai berbarengan meluncur ke depan. Kong Yoleng Bungkam dalam seribu bahasa, kakinya tetap berdiri tegak bagaikan gunung taisan, hanya tubuh bagian atasnya saja yang bergoyang tiada hentinya meloloskan diri dari ancaman serangan yang meluncur datang bagaikan hembusan hujan badai itu. Sehabis melancarkan serangan gencar, kembali Liok Nio berteriak keras. Bagus sekali, rupanya selama beberapa puluh tahun belakangan kau telah mengelabungi diriku, rasakanlah sepuluh buah tusukan tusuk konde mautku. Di tengah teriakan lengking jari tangannya bergetar tiada hentinya, dalam sekejap metu, tusuk konde kemalah hijau itu sudah mengirim sepuluh buah tusukan maut yang benar-benar luar biasa. Setiap jurus mempunyai perubahan gerakan yang tak terhingga banyaknya. Beruntun Kong Yoleng mundur enam langkah ke belakang, gembornya dengan hati dongkol. Liok Nio, janganlah berbuat terlalu kelewat batas. HMMM kalau tidak ku beri sedikit kelihayan kepadamu, kau tidak akan mengerti kelihayan dari Elo Nio. Cahaya hijau meluncur bagaikan kilat, di tengah desiran tajam yang tinggi melengking menusuki pendengaran dalam sekejap metu, tubuh Kong Yoleng yang tinggi kekar telah terkurung dalam kepungan serangan istrinya. Kau pun rasakanlah kelihayan dari ilmu jari jansong cieku terdengar Kong Yoleng berteriak keras. Jari tengah dan telunjuk tangan kirinya diluncurkan ke depan, setelah bergetar setengah lingkaran busur di depan dada secara beruntun dia lepaskan delapan belas buah totokan gencar, desiran angin tajam segera menderu-deru. Dalam waktu singkat ia telah menggunakan tiga macam ilmu jari yang berbeda untuk mengimbangi ke delapan belas totokan yang telah dilancarkan, dibalik serangan tersebut ia sudah mencampur baurkan pula inti sari dari pelbagai ilmu jari yang ada di kolong langit, bukan saja perubahannya tiada terhingga dahsyat dan luar biasa sekali. Delapan belas buah totokan itu kontan membuat milionio berseru kaget, dalam hati ia benar-benar merasa amat terkesiap, sebab ia merasa bahwa semua jurus serangan yang dia lancarkan telah terbendung semua oleh pergetaran jari tangan suaminya. Setiap tusukan-tusuk kode yang dilancarkan ke semuanya disambut oleh jari tangan lawan yang sengaja disongsongkan ke arahnya, hal ini membuat jurus serangan tersebut tak bisa digunakan lebih jauh dan terpaksa membuyarkan di tengah jalan. Melihat posisinya berubah jadi lemah, sorot metubuas memancar keluar dari kelopak matanya. Hei setan tua, bentaknya gusar, jangan kasalahkan kalau aku bertindak terlalu keji. Bahu atasnya mendadak meleset menembusi angkasa, di tengah meluncurnya cahaya hijau di atas tusuk konde tadi mendadak cahayanya memantul dua cun lebih panjang dari keadaan biasa, bukan saja tajam mengerikan bahkan jauh berbeda di luar dugaan orang. Kong Woleng sendiri pun sadar bahwa serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar bercampur gelisah itu telah menggunakan segenap tenaga luakang yang dimilikinya, bisa dibayangkan betapa dasyat dan mengerikannya ancaman itu. Sepasang alisnya kontan berkerut, dengan gusar hardiknya, Liu Neo. Miliok Neo angkat kepalanya di tengah kegusaran, mendadak hatinya bergetar keras tak kalah menyaksikan sikap suaminya yang keren dan gagah, kenangan lama pun segera terlintas kembali di dalam benaknya. Dahulu dia masih seorang gadis muda yang amat cantik jelita, tapi karena justru karena kegagahan serta kewibawaan Kong Woleng yang tidak gentar menghadapi segala apapun juga itulah akhirnya dia jadi tertarik. Ia tahu disebabkan suaminya terlalu sayang dan mencintai dirinya, maka setelah menikah dia selalu menuruti segala kemauannya, hal ini menyebabkan timbulah rasa sombong pada watak dirinya. Di tengah rasa terteguhnya itulah pelbagai ingatan telah berkelebat di dalam benaknya, tenaga murni yang sudah terkumpul pun karena itu menjadi kendor kembali, sudah barang tentu serangannya yang mahadasyat pun jadi rada merandek sejenak. Kong Woleng mendengus dingin, telapak kanannya diangkat dan mendadak membabat ke bawah. Cahaya tajam berwarna keperak-perakan memancar keluar dari balik telapak kanan tersebut, tajam dan amat menyilaukan mata. C. E. Tian Gak pernah menjumpai ilmu sakti tersebut, tapi belum pernah menjumpai orang yang menggunakan ilmu itu jauh lebih dasyat dan hebat seperti apa yang dilakukan Kong Woleng saat ini. Hati jadi bergidik, pikirnya. Liu Guatu merupakan ilmu sesat yang sangat hebat, dimainkan oleh iblis ini kehebatan serta kesaktiannya betul-betul luar biasa sekali. C. K. Sin Mo tidak malu disebut sebagai seorang didengkot dalam aliran sesat. Sesudah Kong Woleng menggunakan ilmu sakti Liu Guatunya, tusuk kode di tangan Miliok Nio segera rontok ke atas tanah setelah merandek sejenak di tengah udara, yang tertinggal di jari tangannya hanya sebagian kecil dari serat tipis yang terbuat dari ulat sutra. Perempuan itu melengak kemudian teriaknya keras-keras, setan tua, kepandayan silat apakah yang telah kau gunakan ha-a-ah, 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 ha-a-ah. Hujien, aku minta maaf yang sebesar-besarnya kepadamu, di mana serat tipis sulat langit pun sudah ku hancurkan, di kemudian hari Lo Oho pasti akan berangkat ke Gua Salju di atas gunung Tai Soat San untuk membuatkan lagi beberapa lembar untuk diri Hujien. Setan tua, anggap saja kemenangan berada di tanganmu kali ini, jerit Miliok Nio sambil menggigit bibir, lain kali Lo Oho Nio pasti akan suruh kau menjumpai kelihayan dari 19 jurus tusuk kode kemalah hijauku. HMMM. Kalau kau punya nyali, berkelitlah pada waktu itu. Apa? 19 jurus tusuk kode kemalah hijaukong yuoleng berkemak kemik dengan wajah melengat, tapi sebentar. Kemudian ia sudah mengerti, oh 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 rupanya kau hendak menciptakan 9 jurus baru lagi untuk siap menghancurkan serangan maut dari ilmu Liok Buatuku ha-a-ah, ha-a-ah, ah, bagus, bagus, setiap saat Lo Oho pasti akan menantikan hasil dari ciptaan jurus serangan barumu. Pertarungan antara suami-istri yang barusan berlangsung cukup menggoncangkan hati para penonton yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi kalangan, dalam benak mereka rata-rata terlintas satu pandangan yang sama yaitu sepasang iblis dari samudera Seng Suthoe betul-betul jagoan lihai nomer wahid di antara kaum sesat. Jurus-jurus serangan ampuh dan sakti yang telah mereka pergunakan belum pernah mereka jumpai sebelumnya, apalagi kesempatan untuk menyaksikan pertarungan sengit antara kedua orang itu. Diam-diam C.E. Tian Gak berpikir dalam hatinya. Sepasang suami-istri ini ditambah pula Hoa Petuo sudah cukup untuk menjago seluruh dunia persilatan tanpa seorang manusia pun yang sanggup menandingi mereka, apalagi mereka masih ditunjang oleh beberapa orang manusia sakti dari luar perbatasan. Heeh, rupanya bencana maut bakal melanda seluruh kolong langit, dengan pandangan mendalami Liok Nimar melirik sekejap ke arah suaminya, tangan kanan menyambar ke depan merampas balik tusuk kondiku malah hijau yang terjatuh di tanah, kemudian sambil menghampiri C.E. Tian Gak ujarnya. Petin Hui, aku ingin mencoba kepandayan silatmu. Heee, bukankah sudah berulang kali Cai Hei terangkan bahwa Cai Hei bukanlah si pendekar pedang berdarah dingin Petin Hui, kenapa sih kau selalu menyebut aku dengan nama itu? Ia merandek sejenak, kemudian dengan nada sombong tambahnya. Lagi pula Petin Hui tidak nanti memiliki kepandayan silat sehebat apa yang kumiliki sekarang. Baik, akan kulihat sampai dimanakah kehebatan ilmu silatmu sehingga berhak menggunakan sebutan jago bertenaga paling sakti di kolong langit dewasa ini. Merah jengah selembar wajah C.E. Tian Gak. Siapa yang memakai gelar tersebut bantahnya? Sin pun bertenaga saktilah yang menghadiahkan gelar tadi kepadaku, sedang Cai Hei sendiri sama sekali tidak tertarik dengan segala macam gelar kosong yang tiada gunanya, karena kenyataan jauh lebih penting daripada segala macam nama kosong. Dengan suara berat terusnya, Meskipun Cai Hei mempunyai keistimewaan dalam tenaga sakti, tetapi aku tidak ingin ajak dirimu untuk beradu tenaga. HMMM, jadi menurut maksudmu. C.E. Tian Gak tarik napas dalam-dalam, sorot matanya menyapu sekejap angkasa yang penuh bertaburan bintang, kemudian serunya dengan nada serius. Cai Hei ingin sekali coba mendengarkan permainan gabungan irama musik kamu berdua. Apa? Kau maksudkan hendak menghadapi kami dalam permainan musik maut? Sedikit pun tidak salah, sudah lama Cai Hei mendengar bahwa gabungan permainan musik dari sepasang iblis sengsut hei tiada tandingnya di kolong langit, oleh sebab itu Cai Hei kepengin mencobanya sendiri. Haaah, 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 haaah. Kong lo leng mendengak dan tertawa terbahak-bahak, tahun ini lo ohu berusia 78 tahun, belum pernah ku dengar ada orang berani mengajukan sendiri permohonannya untuk mencoba ilmu harpa besi pencabut Sukmaku, apalagi gabungan irama hiam dengan harpa. Sekilas napsu membunuh terlintas di atas wajahnya, dengan suara adem dia melanjutkan. Sekalipun tiga orang setan tua dari luar lautan datang sendiri kemaripun belum tentu berani mengatakan kepada lo ohu untuk mendengarkan gabungan irama dari hiam dan harpa, apalagi kau seorang bocah cilik yang masih bau tetek. C. E. Tian gak tertawa keras. Ombak belakang sungai Tiangkeng selalu mendorong ombak di depannya, kalian sudah tua semua dan di dalam dunia persilatan dewasa ini pun sudah tidak berguna. Cahaya licik berkelebat di atas matanya. Lagipula dengan berbuat demikian kalian pun bisa menjajal benarkah aku adalah Pek Inhui atau bukan, apa salahnya bertindak sekali tepuk dapat dua lalat. Pek Inhui, kau terlalu jumawa jerit milioniu. H. M. 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 Dengan menggunakan kesempatan ini Cai-ha ingin meminjam nama besar dari Sengsud Heis Yangmo untuk memperkenalkan nama besarku sebagai pendekar jantan berkapak sakti ke seluruh dunia, atau mungkin kalian berdua memang tidak berani mempertaruhkan nama besar kalian berdua. Haaah, haaah, kalau memang kau ingin modar gampang sekali. Kita segera kabulkan permintaan itu, ujar Kong Yoleng sambil mempersiapkan harpa besinya. Sinar Matu C.E. Tian Gak perlahan-lahan beralih ke atas pedang sakti penghancur surya yang berada di tangan Hoa Pektuo, lalu katanya kembali. Tunggu sebentar. Andai kata Cai Hai berhasil mendengarkan gabungan irama musik kalian hingga selesai tanpa menemui ajalku, apa yang hendak kalian laksanakan? Miliok Nimar melirik sekejap ke arah Kong Yoleng kemudian balik tanyanya. Kau ingin bagaimana? Kita pertaruhkan pedang sakti penghancur surya milik Pek Inhui saja seru C.E. Tian Gak sambil menuding ke arah Hoa Pektuo. Kakek tua ini melengap. Bagus akhirnya dia pun ikut berseru, seandainya kau berhasil lolos dari maut, pedang sakti penghancur seng surya segera menjadi milikmu. Mendadak ucapannya berhenti di tengah jalan, sebab pada saat itulah si dewa cebol dari negeri Tiantok perlahan-lahan bangun duduk, kemudian dari saku celananya ambil keluar sebuah seruling kayu. Irama seruling yang bernada sangat aneh pun dengan cepat berkumandang memenuhi angkasa, begitu aneh iramanya seolah-olah terdapat beribu-ribu ekor ular yang bersama-sama menyusup ke dalam hati setiap orang. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Hoa Pektuo, pikirnya. Jangan-jangan dia sedang gunakan ilmu memanggil ular yang sudah terkenal di negeri Tiantok. Irama lembut yang lirih dan halus itu seolah-olah datang dari alam mimpian yang sangat jauh, bergema di udara dan menyelingap ke seluruh sudut kalangan. Dalam pada itu C.E. Tian Gak sedang mengawasi wajah Hoa Pektuo dan Siksama, berhadapan dengan manusia licik yang mempunyai banyak akal busuk macam begini, mau tak mau dia harus pertingkat kewaspadaannya untuk menghindarkan diri dari serangan bokongan. Tapi ketiga irama seruling dari si dewa cebol bergema tiada hentinya di angkasa, alisnya segera berkerut, dengan cepat ia menoleh ke samping kalangan. HMM, permainan setan apa yang sedang kau lakukan tegurnya sambil mendengus. Hoa Pektuo tersenyum. Lama fi disebut dewa oleh kalangan masyarakat di negeri Tiantok sebelah utara, malam ini saksikanlah kepandayan saktinya. Haaah, 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 kau maksudkan si setan cebol itu, jengek orcat dengan nada menghina. Berubah air muka Hoa Pektuo, rasa tidak senang muncul di balik wajahnya yang telah berkeriput pikirnya. Manusia goblok ini benar-benar keterlaluan, susah payahku undang dia datang ke daratan Tionggoan, MEEI, tahunya dia malah membantu C.E.Tiandak. Hoa Pektuo mendadak terdengar C.E.Tiandak berseru. Sekarang adalah saatnya bagiku untuk bertanding melawan suami istri Sinmo ataukah kesempatanku untuk adu kepandayan dengan manusia cebol dari negeri Tiantok? Ucapan ini didengar sepintas lalu seakan-akan ditujukan kepada Hoa Pektuo, padahal maksud yang sebenarnya adalah ditujukan kepada diri Kong Yoleng. Keparat Cilik kau benar-benar mencari mati bentak C.E.Tiandak C.E.Tiandak dengan wajah beringis. Haaah, masa cari mati pun ada palsu dan sungguhan? Selamanya Cai Hei mendengar bahwa nama besar dari sengsut Hei Xiangmo. Bagus rasakan dulu sebuah tendanganku. Di tengah bentakan badannya sudah maju dua langkah ke depan, kakinya melayang datar ke depan bagaikan bayangan yang membuai angkasa, tahu-tahu telapak kakinya yang berukuran besar itu sudah berada kurang lebih lima cun di depan dada C.E. Tian Gak. Sewaktu berada di dalam perkampungan Tai Yei San Chung Tempo dulu, jago kita sudah pernah terluka di bawah tendangan maut tengtain liptah atau menyungging langit menginjak bumi dari iblis tetua ini maka dari itu menyaksikan datangnya ancaman dengan hati terperanjat buru-buru mundur dua langkah ke belakang. Gerakan mundurnya ini dilakukan sangat cepat, begitu tubuh bagian atas bergeser telapak kanannya berbareng di babat ke bawah menebas telapak kaki musuh. Kong Yoleng mendengus dingin, telapak kaki ditekan ke bawah, sementara sisi telapak menjejak ke samping kiri, dengan bergeser di sisi telapak kanan C.E. Tian Gak dia langsung mengancam perut lawan. C.E. Tian Gak membentak nyaring, pinggiran telapaknya yang kena digesek telapak kaki musuh terasa panas dan lindu seolah-olah menempel di atas siolo yang panas membara. Hatinya terkesiap, telapak kirinya buru-buru dikebaskan membentuk gerakan setengah pusur dan langsung menembus ke dalam mengancam dada sementara tubuh bagian atasnya menjengkang ke belakang tanpa geserkan kaki ia menyurut mundur enam cun lebih. Menggunakan kesempatan yang sangat kecil inilah, telapak kirinya yang berhasil menembusi pertahanan musuh menambok di atas kaki kanan lawan. Plook, setitik cahaya merah berkelebat lenyap dari pandangan mata, segulung hawa tekanan yang hebat memancar keluar dari balik kaki lawan, tubuh C.E. Tian Gak sempoyongan dan mundur tiga langkah ke belakang. Ia lihat Kong Yoleng menarik kembali telapak kanannya yang ada andeng-andeng merah itu kemudian mengangkat kaki kirinya untuk menyerang, hatinya terperanjat, segerak pikirnya. Penaga dalam yang dimiliki iblis tua ini betul luar biasa, aku pasti bukan tandingannya. Seng biji metel lantas berputar, teriaknya keras, Kong Yoleng, kau punya malu tidak? Cia Kak Sinmo melengak, diikuti dengan nada gusar ia berseru. Titik dua. Keparat cilik, kau bilang apa? Heeh, heeh, kau anggap kakimu itu kaki babi atau kaki? Ayam. Kenapa suruh aku mencicipi terus? Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, semua orang segera tertawa terbahak-bahak, terutama Oor Cat, ia tertawa tergelak sampai air mata pun ikut bercucuran. Kong Yoleng dibuat semakin naik pitam. Maknya, rasakan lagi sebuah tendanganku. Lo, 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 kok aku disuruh mencicipi lagi? Tingkah lakunya yang kocak ini membuat Miliok Nio sendiri pun tak bisa menahan rasa gelinya lagi dan ikut tertawa. Hei setan tua, kau ingin pamerkan kejelekanmu lagi makinya sambil menarik tangan seng suami. Kau bilang apa? Bukankah Chaihai sudah katakan bahwa aku ingin coba melawan gabungan irama musik kalian berdua dengan tenaga dalamku? Dan persoalan ini telah disetujui oleh Michyampuwe, bahkan kita pun sedang mempertaruhkan pedang mustika penghancur surya dari Pekinhui, atau mungkin. Hoa Pektuo merasa berat hati untuk melepaskan pedang mustika itu. Hoa Pektuo mendengus gusar, ia lepaskan pedang sakti itu dari punggungnya lalu diletakkan di atas tanah. Manusia bodoh yang tak tahu diri, serunya, kalau memang kau ingin menjajal untuk melawan gabungan irama musik dari kedua orang itu, sudah tentu loho tak akan menghalang. Ia merandek sejenak lalu dengan wajah keren tambahnya, sebaliknya andai kata kau tidak sanggup bertahan selama. Setengah jam, apa yang hendak kau lakukan? Telur busuk tua diam-diam C.E. Tian gak memaki di dalam hati. Semula aku masih ingin coba mencari keuntungan dengan tidak adanya perpaduan dalam gabungan permainan irama musik sepasang iblis dari Laut Sengsut He berhubung dengan percepcokannya tadi, sungguh tak nyana Hoa Pektuo begitu licik dan pintar sehingga mengetahui pula akan hal ini. Batas waktu setengah jam bagiku cukup terasa berat, sebab kalau hanya sebentar saja mungkin aku masih bisa bertahan. Dan, sebaliknya kalau waktu makin panjang maka persatuan batin mereka tentu akan pulih kembali dalam perpaduan yang harmonis, dalam keadaan begitu mana aku sanggup mempertahankan diri. Tapi karena urusan sudah terlanjur demikian, terpaksa ia mengangguk. Baiklah, kita batasi saja selama setengah jam. Belum habis dia berkata, mendadak terdengar si naga hitam dari gulun pasir berteriak sambil meloncat ke angkasa. Ular, oha betapa banyaknya ular di sini, lupeng si pendekar bertenaga sakti pun ikut berteriak. Rupanya tiupan seruling dari si dewa cebol dari negeri Tiantok yang menggema tiada hentinya itu sudah mengundang beribu-ribu ekor ular yang tersebar di empat penjuru. Di bawah sorot cahaya seng surya, tampaklah ular-ular itu sambil meliuk-liukan tubuhnya bergerak menuju ke arah kakek cebol itu, seolah-olah para pengikut agama yang berduyun-duyun menghampiri nabinya. Pemandangan yang begitu misterius serta ngerinya itu membuat orang yang melihat jadi ngeri dan merinding, sampai-sampai lupeng serta hangteng yang punya perawakan tubuh tinggi kekar pun ikut gemetar keras saking takutnya, baru saja mereka melangkah beberapa tindak, badan mereka sudah roboh ke atas tanah. C. E. Tian Gak sendiri pun merasa amat terperanjat, pikirnya, oh oh oh, inilah ilmu pawang ular yang sangat lihai dari negeri. Tiantok, tadi aku masih mengira dia hanya bermain-main dengan tiupan serulingnya belaka. Memandang gerombolan ular yang memenuhi permukaan tanah, jago kita lantas berseru lantang. Kongoleng, kau punya rasa malu atau tidak? Apalah yang kau katakan seru cia kak sinmu dengan wajah berubah hebat. Beberapa saat ia termenung, kemudian teriaknya lagi. Keparat cilik, ini hari sudah dua kali kau maki aku tidak punya malu, HMMM loohu bersumpah akan membeseti kulit tubuhmu dan mencabuti otot-otot dalam badanmu, kalau tidak, aku cia kak sinmu lebih baik mati saja. Melihat wajah iblis tua itu berubah jadi merah padam saking dongkol dan jengkelnya sehingga berbicara pun tidak karuan, diam-diam C.E. Tian Gak merasa geli, walaupun begitu kewaspadaannya tetap dipertingkat, ia takut secara tiba-tiba iblis itu melancarkan serangan mematikan. Hoa Pek Tua yang selama ini mengikuti gerak-gerik C.E. Tian Gak dari samping, kini merasa kecurigaannya makin tebal, pikirnya, orang ini mempunyai tingkah laku yang aneh dan sukar diduga, suaranya, pembicaraannya serta lagu-lagunya yang sombong, jumawa dan tinggi hati hampir boleh dibilang sangat mirip dengan diri Pek In Hui. Cahaya buas memancar keluar dari balik matanya. Andai kata dia benar-benar adalah Pek In Hui, maka aku harus menggunakan kesempatan yang sangat baik pada malam ini untuk melenyapkan bibit bencana ini dari muka bumi. Ingatan tersebut bagaikan sambaran kilat berkelebat lewat dalam benarnya, ia segera maju selangkah ke depan, ujarnya. Lebih baik terjanglah dahulu barisan ular dari lama api si dewa cebol ini. Oh oh oh, tak kusangka dari sebangsa didengkot aliran sesat yang amat tersohor namanya dalam-dalam dunia persilatan tidak lebih bau daripada kentut busuk, tukas C.E. Tian Gak cepat sambil tertawa dingin. Aku rasa kalau memang begitu, ya ah ah sudahlah, tak ada perkataan lain yang bisa ku ucapkan. Ho apa ktuwo? Apa yang akan kau katakan lagi? Kurang ajar teriak miliok ni magusar, manusia keparshi C.E., kau berani menyindir Elo Onio tidak pegang janji? C.E. Tian Gak tidak menjawab, diliriknya sekejap barisan ular yang telah mengepung rapat empat penjuru sekeliling tempat itu, diam-diam hatinya bergidik, pikirnya. Rupanya ular-ular itu hingga sekarang belum mendapat perintah untuk melancarkan serangan, apabila aku tidak memancing kedua iblis itu masuk jebakan dengan memakai kesempatan bagus ini, seandainya barisan ular itu telah bergerak, aku bisa konyol. Maka segera sindirnya lagi. Semula C.E. ingin mempertaruhkan pedang sakti penghancur Seng Surya ini dengan menikmati irama musik gabungan dari C.E. berdua, tapi sekarang kalangan kita sudah dipenuhi oleh barisan ular yang begini banyak, atau jangan-jangan kalian berdua memang ada maksud hendak mengandalkan ular-ular ini untuk memperataskan tarian gabungan ular dan iblis. Kentut busuk anjing makmu maki miliok Nio dengan penuh kegusaran, kau berani menghina Elo Nio atau mungkin kau memang mengharapkan Elo Nio melanggar pantangan? C.E. tidak tertawa. Nyawa yang C.E. miliki hanya selembar, baiklah ku serahkan pada kalian berdua saja, cuma, andai kata C.E. tidak diberi kesempatan untuk menikmati irama musik gabungan dari C.E. berdua, yah terus terang saja C.E. merasa mati tidak meram. Setan tua miliok Nio segera berseru sambil membopong hiem kumalah hijaunya. Mari kita sempurnakan keinginan dari si keparat cilik ini. Andai kata C.E. tidak mati, kabulkan keinginan C.E. ini jawab C.E. tianggak cepat sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton!